Ria Ricis mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, Toh Kuryan. Gugatan cerai itu didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024 melalui sistem E-Core. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ria Ricis melayangkan tiga gugatan kepada Toh Kuryan, yaitu gugat cerai, nafkah, dan hak asu anak. Yang mengajukan gugatan adalah penggugat dalam hal ini istrinya mengajukan tuntutan gugatan kumulasi cerai gugat hadanah dan nafkah anak terang Taslimah. Adapun sidang cerai perdana antara Ria Ricis dan Toh Kuryan akan digelar pada tanggal 19 Februari mendatang. Sekadar informasi, Ria Ricis dan Toh Kuryan menikah pada tanggal 12 November 2021. Keduanya telah dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Chutraifa Aramwana yang lahir pada tanggal 26 Juli 2022. Menghadapi kabar ini, Toh Kuryan menunjukkan sikap yang santai. Melalui akun Instagram pribadinya, Rian tampak tidak terlalu mempermasalahkan isu-isu seputar perceraian tersebut. Ia bahkan membagikan foto bersama putrinya, Moana, di salah satu tempat bermain. Pada sidang perdana nanti, kata Taslimah, Ria Ricis dan Toh Kuryan akan melakukan mediasi. Jadi penggugat dan tergugat nanti akan dipanggil untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 yang agendanya sidang perdana kan perdamaian, kalau hadir keduanya akan dimediasi. Kemudian Taslimah menyampaikan bahwa pasangan yang menikah pada tanggal 12 November 2021 ini wajib hadir dalam sidang mediasi. Terima kasih telah menonton!